35 hari menjelang PON Papua 2020, Ketua Umum Kondi Pusat Marciano Norman bersama Ketua Bira 1 PB PON Yusuf Yambe melakukan tinjauan beberapa venue di Doyo Baru Klaster Kabupaten Ceyapura. Marciano melakukan pemantauan venue kriket, baseball dan softball hingga venue hoki. Arena hoki yang terdiri dari indoor dan outdoor pun telah siap digunakan oleh para atlet yang akan bertanding di PON Papua. Sementara arena rugby yang masih dalam proses pengerjaan sekitar 40 persen diharapkan akan rampung pada bulan September. Ini adalah venue-nya rugby. Rugby ini sekarang sedang tahap penyelesaian akhir, tinggal nanti memasang rumputnya. Rumput sintetisnya dipasang dan rugby ini pertandingannya memang adalah yang terakhir. Sehingga mereka itu baru akan mulai tanggal 10 Oktober sampai 13 Oktober. Jadi menjelang penutupan baru ini dipakai. Ini memberikan kesempatan kepada kontraktornya, PP yang mengerjakan ini untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Tapi saya optimis bisa selesai dengan tempat pada waktunya. Selanjutnya kunjungan ke salah satu Wisma Atlet di Sports Center Doyobaru Waibu Cluster, Kabupaten Jayapura. Wisma Atlet ini terdiri dari dua tower yang akan menampung 245 atlet. Tempat tidur hingga mesin pendingin udara telah rampung terpasang dan siap digunakan. Terima kasih telah menonton!